Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berkaca pada upaya penyelesaian resolusi kasus yang menarik dan otonom terkait dengan upaya penyelesaian kemulut Dinas Pendidikan Kecamatan Tambah Romo yang melibatkan Kepala Dinas atas nama Muhammad Sutopo Kepala-Kepala Sekolah di SD03 Tambah Romo dan Ognum Guru SD03 Tambah Romo Ini adalah analisa seorang pemikir dari Amerika namanya Daron Ansemogi Why the nation failed? Menurutnya analisa efektivitas kerja suatu bangsa ini ditentukan oleh kemampuannya untuk membangun sistem tatanan politik pemerintahan dan tatanan politik ekonomi yang kredibel terbuka sistemnya yang mampu membangun berbagai pihak dan berbagai lini sehingga setiap pihak percaya akan mengikuti sistem tersebut dan adanya rasa saling mempercayai diantara mereka sehingga kinerja dan efektivitas mereka produktif Sebaliknya sistem politik yang tidak transparan dan kredibel itu hanya akan membuat kesulitan mereka sendiri di berbagai kalangan dan mereka tidak percaya lalu mencari celah untuk mengakali dan melanggar sistem tersebut Lalu mereka tidak percaya antara satu dengan yang lain energi bangsa akhirnya energinya hanya terpuras, percuma dan hanya terjadi kegaduan yang tidak ada ujung pangkalnya Ada pun yang disampaikan oleh Saudara Soli Gulati alias Didi Samen Pati ini Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati selaku terlapor Koordinator Tambakromo melalui Sutopo Muhammad Sutopo dan Kroni-kroninya diantaranya juga bendahara dinas meminta dan mengharapkan adanya pelayanan-pelayanan sistem yang terbaik di Dinas Pendidikan Tambakromo yang membuat selama ini Saudara DS merasa gerah bahwa di dalam klarifikasi yang disampaikan melalui video dan melalui YouTube Saudara DSP sudah melakukan somasi dan beberapa laporan sesuai dengan tata cara pemenuhan dan penyelesaian hak-haknya yang dirampas oleh Dinas Pendidikan Tambakromo tersebut yang itu adalah hal yang wajar dan normatif sesuai dengan tata cara permohonan dengan cara syarat menyurat dan tuntutan hak yang ditangguhkan atau dirampas oleh Dinas Pendidikan karena suatu persoalan pribadi jadi persoalan pribadi di perseorangan atas nama IWW itu tidak boleh menghalangi-halangi Dinas untuk melakukan mutilasi karena itu adalah tanggungan Dinas Pendidikan dan persoalan yang bisa mendiskualifikasikan atau melakukan represi dan persekusi atau diskresi kepada bawahnya ini adalah hak Saudara DSP sudah melayangkan seluruh persoalannya dan saya kira itu cukup untuk pertimbangan atau dasar pemikiran atau menjadi dasar berpijak pertimbangan maupun keputusan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo Dinas Pendidikan Kabupaten Patrik untuk berusaha menyelesaikan masalah baik itu persoalan kelembagaan ke persoalan ASN dan pribadi yang harusnya menjadi suri teladan dan menjaga martabat marwah Dinas Pendidikan bahwa semua laporan dan somasi yang telah dilayangkan oleh Saudara DSH ke Dinas yang sudah ditembuskan ke BKD Bupati, Inspekturat, Gubernur, Ombudsman dan Komunasiam juga Menteri Pendidikan dan Teknologi terutama tentang perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh Oknum Guru SD 03 Tambakromo atas nama IWW tersebut juga dugaan tindakan perilaku asusilah atau melanggar kemanusiaan dan tidak berkeberi kemanusiaan yang dilakukan selama bertahun-tahun yaitu lebih dari 10 tahun yang belakangan ini terkesan Dinas tutup mata dan melakukan pengabean atau tidak ada penanganan maka para pihak ini sudah harusnya melakukan fair sharing atau melakukan melayangkan surat dan menjadikan dasar surat itu untuk upaya penyelesaian sebagai tanggung jawab maka SH sebagai pelapor atau sebagai korban berhak untuk memeroleh kepastian jawaban dari Dinas Pendidikan berkait bagaimana upaya penyelesaian alas tunjangan alas hak dari saudara-saudara tersebut karena saudara IWI sudah melakukan lari dari rumah lari dari tahun sejak tahun 2011 jadi hal ini tidak boleh ketinggalan kereta harus diselesaikan secara kelembagaan tidak bisa berdiri sendiri karena ini adalah menyangkut etika jabatan baik-baik yang saya hormati ini adalah pandangan adanya hal-hal mengingat hak-hak yang tidak harusnya dilanggar maka beberapa langkah-langkah itu membutuhkan koordinasi bersama karena selama ini melalui pelayanan satu atap itu diharapkan diharapkan Dinas Pendidikan tidak selencoh atau tidak melakukan pengabian yang kedua atau ketiga kalinya yang itu sangat mencederai rasa keadilan harapannya bahwa saudara DSA mendapatkan hak itu mulai dari biaya makan ya Allah insentif tunjangan suami dan bagaimana mekanisme penyalurannya ini dapat ditetapkan sebagai utang atau uang prestasi bahwa surat ini sudah disampaikan sejak 16 September 2016 kepada saudara Sutopo kepada saudara mati dan kepala sekolahnya namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya dengan dan tim kami tim saudara DSA sudah menghadap secara wajar dan normatif kepada Dinas Pendidikan tetapi Dinas Pendidikan melakukan pengingkaran atau tidak mau menjawab hal ini bahwa sekira tahun 2016 September ini saudara Muhammad Sutopo tidak dapat ditemui di kantor dan bisanya melalui seluler dan seluler enam kali hubungan akhirnya kami merasa kecewa atas pelayanan Dinas Pendidikan Kejamatan Tambak Romo karena saudara kami ini sudah melaporkan adanya pembiaran secara masif kepada Kepolisian Republik Indonesia bernomor B 1896 garis miring E garis miring 2016 reskrim dengan SPL B 292 garis miring 9 2016 pertanggal 21 September 2016 yang pada intinya melaporkan dugaan adanya manipulasi hak dan penyimpangan alas hak penyerobotan alas hak atau kewenangan atau insentif hak tunjangan suami kemahalan yang selanjutnya kami sudah menjelaskan kepada Kepolisian tentang sulitnya dan rumitnya menghadapi mekanisme birokrasi pelayanan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo jadi yang tidak bersedia untuk bertemu dan mengemukakan kesulitan itu adalah Dinas Pendidikan jadi harusnya kita duduk bersama dan ini tanggung jawab bersama pihak kami ya hanya meminta hanya meminta mengharap agar Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melakukan resolusi kebijakan dan merevisi mengevaluasi MOU kesalahan kebijakan yang dilakukan sejak 2011-2017 silam bahwa atas petunjuk dan saran itu yang kami lihat kami telah ikuti yang disuruh untuk menunggu setelah adanya pengadilan perceraian ingrah dan juga kami menunggu namun tidak berkali-kali kami tanyakan baik permasalahan tersebut dan maupun mediatornya namun tetap saja saudara STP tidak bisa menjawab dan tidak bisa merampungkan kasus ini bahwa pada Rabu 28 bulan 3 2018 silam kami telah menghadap ke Dinas kejamatan dan Dinas kependidikan hutan mati untuk melakukan klarifikasi dan secara terbuka secara tegas tuntutan apa kami kepada distik yaitu terkait dengan hak yang ada dan mengikat namun yang ditanyakan bagaimana penyalurannya hal itu sampai sekarang belum ada penyelesaian dan kita dikesampikan oleh Saudara Sukowati dan Sudaramati intinya apa bahwa artinya setiap langkah-langkah kami yang relatif itu menjadi bulan-bulanan Muhammad Sutopo dan Sudarmati serta Sukowati bagaimana yang dikiraikan pasalnya adalah tidak adanya transparansi di birokrasi yang secara jelas memberi penyelesaian upaya keterangan beberapa surat-surat yang disampaikan tersebut jadi intinya kita harus melakukan MOU lagi dan mengat tas namakan hukum pelayanan-pelayanan itu harusnya segera dilakukan bagaimanapun juga jangan menganggap bahwa keadaan-keadaan yang kami sampaikan ini menjadi bahan untuk memancing pelanggaran hukum lihat bahwa sekitar bulan Maret 2018 ya ini kami juga sudah direkayasa bahwa sekitar bulan Maret 2012 kami dibawa seseorang atas nama M ke Hotel Kurnia yang katanya dihadapkan pada Mabes Polri atau Oknum-Oknum Polisi yang niatnya akan membantu membicarakan persoalan tersebut yang bersifat hukum bahwa saya selama ini tersudutkan dengan laporan dugaan yang lain berarti bahwa meminta jaminan pelindungan dan keamanan bagi korban dan pelabung jadi intinya bahwa tidak satu pintu saja kita menyelesaikan kasus ini tetapi ada beberapa pintu yang harus kita lalui tidak bisa serta mertahat dan itu pun kami sudah mengikuti kaedah-kaedah dan koridor yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan tidak bisa memaksakan kehendak agar hal ini segera didapat jelasan bahwa pada intinya apa yang kami sampaikan selama ini adalah meminta kejelasan atas kasus yang pertama adalah kepada kepala KUPTD atau koordinator yang mempunyai kewajiban menyelesaikan perkara belum pernah mau berdiskusi dan berupaya menyelesaikan hingga sekarang yang kedua bahwa pelapor sudah menemui aparat terwad dan birokrat di Dinas Pendidikan Kecampatan Tambak Roma di antara Karyati Sukowati dan Sutopo namun sampai sekarang belum juga melakukan upaya resolusi tersebut bahwa sampai dengan sekarang melalui saudara Sutopo MM kami tetap meminta pertanggungjawaban dan informasi perkembangan kasus ini kepada Muhammad Sutopo sebagai pengampu dan ankum namun sampai sekarang masih belum kunjung lengkap dan Sutopo yang memberi informasi yang setengah-tengah dan tidak jelas yang keempat bahwa bagaimanapun perkara ini harus diselesaikan bagaimanapun tindak lanjut pengaduan pelapor kepada UPTG Dinas Pendidikan Tambak Romo undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik itu dibaca kembali terus kendala dari UPT Dinas Pendidikan Kejamatan Tambak Romo UPTG ini untuk membantu upaya penyelesaian melalui UPT Dinas Tambak Romo namun belum ada transparansi jawaban dan kepastian bagaimana alur kasus ini terselesaikan kenapa adalah bagaimana hak-hak pribadi terlindungi alas hak pribadi yaitu alas hak insati penyelesaian gaji itu terlindungi yang diperoleh secara sah bagaimana menanyakannya bagaimana penyalurannya maka dari itu Dinas Pendidikan Tambak Romo kembali disomasi kembali digoyang somasi soal buruknya pelayanan dan ya digoyang soal somasi dan buruknya pelayanan Dinas Pendidikan jadi kami sudah somasi berkali-kali Dinas Pendidikan melalui sendiri maupun kelembagaan namun delik atau aduan yang kami sampaikan ini masih juga ngadat ya belum ada penuntasan kasus jadi jelas apa yang diabeikan alas hak karena kasus yang dilakukan oleh Oknum Guru SD 03 Tambak Romo di Padi ini diantui pro-kontra dan belum ada resolusi fakta dan data agar dibantu ada keseimbangan Dinas Pendidikan dan kalangan Dinas yang netral objektif di dalam melihat titik tumpu permasalahan dan Dinas tidak boleh memihak atau mengintervensi urusan rumah tangga baik itu lemah atau kuat berdaya atau tidak berdaya sesuai dengan rekomendasi Bapak Bupati Tusenkovnya adalah atas penyimpangan penyimpangan ini kami mohon bahwa kasus ini dapat diungkap kejadian ini dapat diteliti yaitu dugaan adanya pembiaran yang dilakukan oleh para kepala sekolah diantaranya Ismail Sunarto Sudarmadi Dalin Sudarmadi dan pengawas Adama Subaki serta kepala dinas koordinator disaksikan Sukawati dan Karyati Dalam kaitan dugaan ini jelas mengarah pada adanya dugaan swab dan gratifikasi rekayasa administrasi dan dilakukan dengan persekusin dilakukan oleh preman di Jalan Mojola Waranggabus Negara ini tidak boleh main-main jadi kejahatan di negeri pati ini harus diberantas dimohon dapat segera menyelesaikan kasus ini untuk klarifikasi maupun untuk melakukan penikasan jadi dugaan-dugaan penyelewangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tanpa Romo terkait dengan menuntut menuntut kasus Sudara Ibu ini sudah cukup dan harusnya menjadi titik tolak atau tolak ukur para dinas pendidikan tidak semenang-menang terhadap pekerjaan orang lain terima kasih itu yang saya sampaikan sebagai bahan akumulasi klarifikasi dan penjelasan walaupun itu tidak sepenuhnya jelas kepada Bapak Kapolsek Kunduran dan Kapolsek Tambak Romo Padi ini mohon menjadi kajian dan menjadi bahan evaluasi keterangan bagaimana penyelesaian atas alas hak yang sudah terlantar tersebut terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan menjadi pertimbangan dasar hukum yang seimbang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih